Majelis Hakim menyebut Mario Dandi bisa didakwa keterangan palsu karena telah berbohong di BAP pemeriksaan polisi. Mario mengaku berbohong saat memberikan keterangan soal peran Sen Lukas dalam kasus penganiayaan David Ozora. Momen itu terjadi dalam sidang lanjutan perkara penganiayaan David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 4 Juli 2023. Jadi jawaban saudara di BAP ini gak benar ya? Saya bohong disitu ya mulia. Bohong? Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Terus saya bohong ya mulia. Jadi gak benar nih kata-kata kamu di BAP ini? Gak ya mulia. Yang Sen bilang ntar gue ngapain apa gue mukul juga? Sebenarnya dia gak ngomong kayak gitu ya mulia. Gak ngomong gitu? Dia di TKP itu cuman dia diem doang. Diem-diem doang? Sebenarnya Sen gak ngomong seperti itu? Gak ibaratnya sebagai teman gak ikut partisipasi. Gue ngapain nih? Gue pukulin juga gak? Sebagai teman gak ngomong gitu dia? Gak mulia. Tapi kenapa kamu ucapin di BAP ini? Ini kan kamu diperiksa. BAP ini kan bukti tertulis ya. Ya. Alit bukti BAP ini. Ya saya disitu saya mau bilang kalau Sen ini orang yang provokasi saya sampai akhirnya saya ini. Terus kamu tau dari mana kalimat ini? Itu saya bikin-bikin ya mulia Pak. Bikin sendiri atau gimana? Saya kira-kira sendiri. Terus ada lagi kalimat setelah sampai di rumah Rinjiru itu yang Sen bilang? Ya ada Sen bilang ya. Lalu saya kirim video-video melalui BA. Ketika saya berdiri di depan pintu, saudara Sen mengambil posisi untuk merekam. Tiba-tiba Surah Rinjiru hanya mengeluarkan kepalanya dan lain-lain. Kalau pada saat itu ya si Sen itu emang dia bercanda-bercanda gitu kan? Bentar dulu. Ini ada kata-kata Sen. Lalu Sen bilang ke saya. Kenapa kita gak masuk saja dan kita pukulin saja dan biar dia dalam. Kata saudara. Ada gak ngomong gitu? Gak ada. Itu saya bikin-bikin ngomongnya. Ini seru bikin-bikin juga ini? Iya. Guta acara ini? Iya. Ya kenapa kamu bikin-bikin? Ini kan bisa. Kalau seandainya ini benar, ini kan berakibat kepada tindakan si Sen. Saya mau jujur sekarang Yang Mulia tentang apa yang sebenarnya ada. Disitu kan saya berbohong. Pada saat ini saya sudah disumpah. Saya mau mengatakan yang sedihur-jujurnya Yang Mulia. Dan dengan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat pendidikan itu saya banyak berbohong mengenai Sen. Ya ini kan posisi saudara sebagai saksi ya. Saudara bisa kena pasal lagi dalam sumpah palsu. Karena sudah disumpah kan. Ini peterangan saudara itu di atas sumpah. Maksudnya waktu dipisah pendidik, saudara langsung meralat. Sampai jumpa.